Dan kembali kepada hati Nurani Dalyan Puluhan warga medokan semampir mendatangi balai kota Surabaya Rabu Siang. Mereka memprotes ketidaksesuaian ruislek tanah genjaran yang pernah disepakati di tahun 2002. Objek tanah tukar guling sebesar 6,1 hektare yang awalnya diperuntukkan sebagai makam umum. Telah berubah ke milik perseorangan. Untuk perluasan lahan dan jalan, Pemkot disinyalir juga telah mengucurkan dana APBD untuk membebaskan tanah itu. Padahal tanah genjaran merupakan tanah aset Pemkot sendiri. Masyarakat kota Surabaya sangat prihatin tentang keberadaan pembelian aset negara. Yang digunakan pembelian adalah uang negara juga dari APBD. Dan sekarang ini justru menjadi bumerang adalah tentang penjarahan dengan cara melebarkan perluasan tanah tersebut. Ini yang lebih mengerikan. Tanah aset Pemkot yang kemudian dibuasai oleh pelurangan gitu ya. Sehingga kan kita harus klarifikasi dulu datanya. Kenapa? Kalau terkait dengan permasalahan tanah, kan kalau ngomongnya nggak ada data, bisa-bisa nanti jadi keliru. Sehingga kita pasti harus cross-check dulu dan data jadi keliru.